Terima kasih telah menonton! Selamat pagi Hei Gimana? Saya tidur di sana, ini bocor Kuprat ini Bentunya udah gak kayak itu Tendam atau monster Kasian juga ya Lihat lagi loh, kecebongi loh Ini salah konsep Harusnya besok kalau Tendam lagi, konsepnya tuh milih Gak, pakai teratak Nah Ini terjadi Kisah perselingkuhan Jadi ini Natsah Pacarnya Yudi Dhani Deni Kurniawan Jadi kisah Asmara Yang tak terlampiaskan di Magelang Selamat pagi Ya Ini Sanggar Pak Kenton Beneran ini Ini Pacarnya itu kok Kamu yang Niduri itu loh Ini juga Ini Sudah semalam Wah Ini Ini Pagi ini pada Nyariin kodoknya Soalnya Belum ketemu Nah Ini mode 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 Apa ini ya Nah Sudah mulai bangkit Selamat pagi Mr. Takim Dan ini Siapa ini Wah Ini tetap Ketua Dari Kejadian semalam Ini 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 Lalu Deo Peke Eh Selamat pagi Selamat pagi Pak Celeng Tari 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 Selamat pagi Hari ini Kita Ada di Pantai Frogstun Atau Eh Potunggal lagi Watukodo Ini Waktu Berensak daya yang keempat Kita Disini juga Tapi Hari ini Beda Karena kita Nge-campnya disini Di Potung Kodo ini Tapi luar biasa juga sih Daripada kita ke Potunggal kemarin Seruan kesini Tari 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 selamat menikmati selamat pagi wah ini wah ini wah ini wakil general ini gimana sir wah ini kok masih sayup sayup ini kamu tuh ngomong pake bahasa apa gimana sir pagi ini gimana saya gak punya mata jangan disini kali ini tidak bisa berbicara karena disini suhu suhu luar biasa suhu ya mas halo mas gimana malam dan hari yang dilalui aduh mas gak ada perempuan dalam pelukan aduh gak ada ini halo selamat pagi gimana bung chandra pagi ini halo selamat pagi luar biasa sekali ini pemandangannya gini ya gimana menurutnya pok tunggal watu kodok ini wah ini kayak banyak watunya ini bukan tapi kayak merubah sebuah pepatah menjadi udang dibalik batu menjadi kodok dibalik batu ada kodok siapa ini gimana gimana bung chandra pagi ini cuy ya pagi ini saya belum berhasil menemukan batu kodoknya masih belum terpecahkan misteri batu kodok hahaha nah jadi udah ketemu kan kenapa dinamain pantai frogstun ternyata kalau yang itu dilihat dari atas nah ini mirip kodok ee kalau orang sini bilang kodok bangkong nah itu ya itu kepalanya ini badannya nah iya kan ini dia penyebab pantai ini dinamakan watu kodok karena kodoknya yang barusan itu adalah kodok sejenis bentuk kodok bangkong bisa search di google bangkong bangkong bangkok hahaha jadi sangat mudah tertebak kalau dari bawah sih kurang kelihatan tapi kalau dari atas kelihatan dengan sangat jelas apa itu frogstun atau pantai watu kodok misteri berikutnya mari kita pecahkan apa lo gak gak merembes apa oh tidak punya saya itu sudah speknya tinggi yang basah di luar ngelinyitnya di dalam wah ini punya saya anti ngedrip sama anti natas pokoknya luar biasa gimana ini semalam gimana nah cuman persodilnya semakin sedikit hahaha semakin tumbang ya wah luar bioskop ini eh guys ini lagi di pantai wanosari tepatnya di watu kodok sekarang ini sudah jam berapa ya jam 6 lebih 41 menit ini lagi apa jalan-jalan teman-teman semua pada gak tau itu kenapa itu pada bicara sendiri-sendiri itu foto foto apa itu kerang cari kerang ya kerang ajaib itu ku melayang pada isai isai kita terlalu nil si diupakan nil 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 Terima kasih.